Kita akan coba untuk memanjakan SI Boat Views malam ini. So, ini topik kita malam hari ini ya. Ambil, aku save lagi. Wait, aku save dulu. Bentar, aku stop dulu. Bentar ya. Takutnya nanti pas lagi itu hilang ya kalau nggak di-save di awal. 6 ya. Ini pertemuan ke-6 kita ya. 6 writing, class to Boat Views. Oke. Selamat datang, teman-teman yang baru bergabung. Malam ini kita bahas ini. Oke, so Boat Views ya. So, kita punya di sini adalah dua pandangan yang berlawanan satu sama lain. Nah, kalau misalnya seperti ini, nanti SI-nya akan minta kita untuk discuss Boat Views-nya. Dan juga state opini kita terhadap view itu gimana gitu. Jadi, kalau kita baca tulisannya soalnya, kira-kira ada dua pandangan. Pandangan yang pertama apa? Zeus are cruel and should be closed down. Harus ditutup. Berarti kalau misalnya ini sama dengan dia menolak adanya Zeus, sama dengan dia ingin Zeus itu dilarang. Kayak gitu. Kemudian, pandangan yang kedua adalah, Zeus can be useful. Dalam hal apa? In? Sun ya. Protecting wild animals. Jadi, ada dua pandangan yang berlawanan dan berlawanan yang spesifik. Yang pertama bilang Zeus itu cruel. Yang kedua bilang Zeus itu useful dalam hal protecting wild animals. Oke. Nah, kalau kita bertemu dengan discuss Boat Views-kini, kita perlu benar-benar satu paragraf. Dedicated ke satu view. Satu paragraf lagi untuk view yang selanjutnya. Nah, yang terpenting adalah ketika kita menulis ini, strukturnya kurang lebih sama ya. Misalnya, pertama kan pasti intro and then thesis statement kita ya. Ya, thesis statement kita ya. Nah, tapi thesis statement di sini sudah perlu kita rencanakan dulu di awal. Kita mau seperti apa? Kita mau lebih condong ke view yang mana? Dan pendapat kita terhadap masing-masing view itu seperti apa gitu ya. Nah, di paragraf kedua nanti kita bahas yang first view-nya. And then paragraf ketiga kita akan bahas second view-nya atau opposite view. Opposite view. Dan nanti part kita wrap up pakai conclusion dan recommendation atau prediction gitu ya. Oke. Nah, kemudian isinya gimana? Paragraf satu sama sih sebenarnya sama yang sebelumnya. We need to decide first our topic sentence apa. Topiknya mau bahas apa. And then kemudian explain why atau reason-nya. Nah, ini optional teman-teman. Mau pakai implication atau implication-nya gabung ke reason, boleh. Karena nanti kenapa, jadi bisa pakai extend why atau reason atau implication di sini. Example nggak boleh ketinggalan karena ini penting ya. Nah, tapi terakhir kita harus state opini kita terhadap pandangan itu gimana. Jadi kan kita harus bisa berusaha untuk menempatkan diri kita di posisi orang yang berpendapat seperti itu. Nah, baru terakhir kita jawab pendapat kita sendiri gimana terhadap pandangan itu. Kita setuju atau nggak setuju gitu ya. Oke, kita coba yang pertama kita yang ini dulu ya. Misalnya, Zeus are cruel and should be closed down. Ini kita bahas di body paragraf yang pertama. Oke, kemudian yang kedua, body paragraf kedua kita akan nulis yang Zeus can be used to pull in protecting wild animals. Dengan cara seperti ini, kita make sure bahwa kita cover both sides, eh, both views, ya, cover both sides equally. So, we have this. Kita sekarang coba kerjakan yang ini dulu. And we have this ya. Eh, sorry. Yang ini. Oke. Nah, sekarang terlepas dari bagaimana pendapat teman-teman dulu. Aku mau kita tanya dulu nih. Kira-kira kenapa ada orang yang berpikir bahwa Zeus itu cool? Karena terpenjara. Karena terpenjara. Oke. Oke, wait, wait. Aku di paragraf dulu. We all make money from them. Oke, terlepas ya. Bentar. Oke, kenapa? Narrow cage. Narrow cage. Berarti itu di reason ya. Torture. Torture the animal. Oke. In the cage. Oke, boleh. Tulis dulu ya. Berarti ada yang menjawab. Karena dia kept in the cage. Kemudian ada yang, apa tadi? Torture. Apa lagi? Itu berarti reason ya? Changing the behavior of animal. Kenapa, Miss? Changing the behavior. Oh. Animal behavior. Changing the behavior. Berarti itu masuknya ke implication ya. Bisa jadi di sini lah. Coba kita lihat ya. Changing behavior. Kenapa bisa changing behavior? Lost habitat. Bisa, lost habitat. Lost natural habitat maksudnya? Lost natural habitat. Oke. Terus, itu reason ya. Ada lagi? Ini ada lagi? Terus, berarti dia di entertainment. Terus, berarti dia di entertainment. Berarti dia di entertainment. Tapi kayaknya entertainment-nya negatif ya tadi, Mr. siapa? Mr. Bobby ya? Apa Mr. Fari? Bobby, ya. Mr. Bobby ya? Jadi dia entertainment-nya in a negative way. Berarti dia kayak force. Ya. Yeah, force. For entertainment. Berarti itu ya. Oke. Oke, kira-kira apa lagi yang menyebabkan orang berpikir bahwa Zeus itu cruel and should be shut down and should be closed down? Well, during pandemic, several animal dying in the zoo because they can't. Terus, during the pandemic, animal dying in the zoo? Because of COVID. Sebentar saya low bed. Sebentar ya, sebentar low bed. Menarik, Miss Bulon tadi, gimana animal dying in the zoo during this pandemic? Could you please elaborate more about that? Oh, on the news, Miss, several zoos, because there is no visitor, so they cannot afford to buy some food for the animal while they are dying. Oke, berarti, that's a very specific example ya, berarti no visitor gitu ya, no visitor, kemudian, no food berarti ini hubungannya sama entertainment. No visitor, no money for food, and then animal dying. Sedih banget ya. Oke. Setiap banyak open donasi gitu, Miss. Terus, oke, dia first for entertainment. Lagi, berarti no money for food. Kenapa sih kok dia sampai harus, ini juga ya, dia bisa jadi dia rely on human aja, berarti. Kalau in natural habitatnya dia bisa cari makan sendiri, ya. Kalau di zoo kita rely on human for food. Lagi nggak? Berarti ini kayaknya lebih ke ini ya. Sorry, ini ke. Oke, ini dulu. Ada lagi nggak, teman-teman? Tambahan lagi. Kenapa sih orang menganggap bahwa Zeus itu cruel? The food preference totally changed. In the forest, they are eating fruit in the rainforest, but in the zoo, banana, papaya, and some thing like that. Berarti itu changing behavior that cause, berarti, berarti decrease the survival, decrease the natural instinct. Can we say that? Kita belum, itu ya, kita belum menulis kalimatnya. Kita baru, apa namanya, brainstorm to the reason-reason-nya. Tapi tadi nice banget yang Miss Gulan sampaikan, dia udah mulai bisa terus struktur apa sih penyebabnya, kenapa, contohnya apa gitu. Oke, apa lagi, contoh lagi tadi selain no visitor, no money for good animal dying. Nah, coba kita lihat hubungannya, ini berhubungannya dengan mana gitu. Ada lagi nggak alasan kenapa, kenapa animal itu cruel, should be shut down. Oke, udah, cukup ini. Nah, sekarang kita lihat nih. Kept in the cage, torture, lost natural habitat, force for entertainment, rely only on human forefoot, kemudian dia ada changing behavior. Nah, itu kira-kira persamaan dari mereka apa? Atau implikasinya apa? Kepada si animal. Tadi ada yang bilang animal dying, itu berarti berhubungan dengan apanya? Animal's right. Animal's right, ya, berarti misalnya, boleh animal's right or welfare, kan? Welfare. Animal's right atau welfare-nya? Apa, dilanggar atau tidak dipenuhi gitu. Misalnya, abuse of animal's right or welfare. Berarti topiknya adalah itu, ya. Jadi, misalnya kita bisa bilang bahwa, oke, Zeus itu cruel karena dia abuse animal's welfare. Kenapa dia kok abuse animal's welfare? Pilihlah, misalnya satu atau dua alasan yang berhubungan sama animal welfare. Ini semuanya sangat berhubungan. Tapi make sure you can develop it deeper into the example-nya. Misalnya tadi nih, no visitor, no money for food, animal dying. Berarti hubungannya sama entertainment dan relay on human for food. Nah, kemudian, apa lagi ya? Contoh lain. Misalnya, tadi aku ingat yang ada changing behavior bisa causing animal depression, misalnya. Atau, ya, animal depression. Example-nya. Tapi nanti ketika teman-teman menulis example, itu harus yang spesifik ya. Misalnya, kejadiannya di mana, apa yang terjadi, kenapa itu terjadi, terus apa yang dilakukan. Ya, kalau misalnya mau kasih example gitu. Jadi nih, aku rasa topiknya udah general ya. Maksudnya, cruel should be closed down because dia abuse animal welfare. Kenapa dia bisa dibilang abuse animal welfare? Karena ini alasannya, kept in the cage, animal torture, torture. Nah, kept in the cage, jelas. Sekarang hubungannya apa? Kept in the cage, kalau dia dikept in the cage, apa sih? Freedom. Loose freedom. Kalau loose freedom, akibatnya jadi apa sih? Depression. Ya, berarti jadi depression gitu ya. Kemudian, support lah sama example. Misalnya ada kejadian animal depression di mana gitu ya. Kemudian, ya, studi atau apa ya. Pokoknya gitu. Nah, kemudian itu yang pertama tadi. Terima kasih teman-teman yang kept in the cage. Sekarang yang animal is tortured. Kenapa sih kalau animal is tortured? Akibatnya apa? Dampaknya apa? Contohnya pas di mana gitu. Itu health. Itu zoo. Circus. Iya, animal is tortured. Circus sama zoo, dua hal yang berbeda kayaknya. Apakah di zoo dia tertutur? Apakah dia disiksa? Enggak, Dennis. Enggak ya? Oke. Kalau di zoo gak disiksa berarti oke kita lewat. Atau ada hal lain yang mungkin gak bener-bener disiksa kayak di sircus, tapi bisa di consider as torture. Ada gak? Would you please think of that idea that support this? Supaya bisa kita kembangkan nih. Animal is tortured itu kita bisa kembangkan lagi. Kalau memang gak ada ya berarti yaudah kita jangan pakai idea itu. Ada gak? Enggak ada ya? Biasanya baik-baik ya kalau di zoo sama di conservation. Oke, aku hapus berarti ya. Oke, and then lose natural habitat. Dampaknya apa? Kalau dia lose natural habitat. Iya. Low growth. Loss of instinct. Apa? Loss of instinct. Loss of instinct. Loss of instinct gitu ya. Tadi apa lagi? Ada yang grow kurang banyak? Loss of population. Bukan loss of population. Jadi tuh gini. Maksudnya tuh. More growth. Boleh lebih keras? Sorry gak kedengeran. They lost their instinct to hunt. For hunting ya. Berarti ini di compare. Berarti dia. Berarti kalau di zoo itu dia apa? Berarti dia habitat buatan ya. Artificial habitat. Environment lah. Kemudian dia. Aku khawatir itu lost natural habitat tuh karena ini loh. Karena habitatnya tuh rusak gitu. Padahal maksudnya lost natural habitat tuh kan dia karena dia masuk ke artificial environment. Jadi habitat dia tidak natural gitu kan maksudnya. Not natural. Misalnya not support. Natural. Apa? Natural. Natural. Behavior. Natural behavior ya boleh. Thank you miss. Behavior. Kemudian akhirnya dia jadinya losing survival instinctnya. Hunting. Oke. Ada yang bisa kasih contoh. Misalnya di zoo yang berhubungan dengan survival. Kenapa sih animal itu butuh survival instinct? Ada hubungannya gak sama si zoo? Terus kalau dia kehilangan survival instinct? Relay of human. Could you please give the example of zoo yang menyebabkan ini? Akibatnya apa bagi si animal? When the animal release to the wild, they cannot survive. Oke. So that's the implication ya. kayak release to the wild, to the wild, to the wild, berarti cannot survive gitu? Yes miss. Oke. You give that the example ya. Kayak misalnya ada penelitian di mana, terhadap apa, kemudian hasilnya ternyata mereka pasti lepas dia gak survive gitu ya. Pokoknya di example nih teman-teman perlu yang detail. Oke. Yang sekarang yang first for entertainment. First for entertainment, ini kayaknya, ini kayaknya example yang sangat spesifik ya. Kalau dia animal itu first for entertainment, akhirnya, apa sih dampaknya bagi dia? Kenapa bisa dibilang abuse kalau dia first for entertainment? Entertainment seperti apa sih biasanya yang di zoo sih itu? Kayak burungnya dihinggap-hinggapkan di badan orang gitu miss. Oke, boleh. Berarti kayak burung dihinggap-hinggapkan. Nah, kemudian dampaknya apa buat si animal kalau dia diminta untuk seperti itu? Can be zoonosis because contact with the human. Bisa sakit gitu, misalnya eksesif kontak with human gitu ya. Bisa getting sick gitu ya. Nah, berarti getting sick ini berhubungan kan jadi nanti sama animal welfare. Jadi kalian teman-teman lihat nih hubungannya. Animal welfare berhubungan sama depression. Animal welfare berhubungan sama survival. Animal welfare berhubungan sama getting sick. Sekarang rely on human for food. Akibatnya apa bagi si animal? Kalau dia cuma bergantung dikasih makan. Ini udah hubungannya sama ini juga ya. Losing survival instinct juga ya. Kayaknya ini sama ya, kurang lebih ya. Setuju nggak? Malnutrition. Malnutrition. Apakah yakin dia akan mengalami malnutrition? Apakah makanan yang nggak sesuai sama yang seharusnya dia makan? Bisa jadi miss. Berarti dia karena apa tadi? Misalnya inadequate. Inadequate apa? Berarti ini adequate nutrition ya. Ya sama sih, low nutrition ini adequate nutrition. Bahasa kerennya aja, inadequate nutrition. Berarti dia kalau dia nutrition yang nggak dapet, akibatnya apa? Getting sick juga. Iya, getting sick atau not grow well gitu ya. Not growing well. Nah, ini teman-teman udah dapet idea-nya nih. Lihat di sini aja teman-teman udah bisa bikin satu dua kalimat yang supporting. Ini, abuse of animal welfare ini. Oke. Sekarang yang changing behavior. Oh, ini belum dibahas contohnya. Boleh kasih contoh di sini? Misalnya, kasih spesifik example of spesifik zoo yang makanannya kurang ya. Kalau misalnya, ya pokoknya example yang berhubungan dengan ini. Misalnya, because of the lack of government funding. Lack of food. Nah, itu lain cerita lagi, Mr. Fari. Kalau government funding. Nah, itu nanti bisa teman-teman masukkan di opinion di belakang. Oke. Berarti ini kasih kasus spesifik case terhadap lack of food yang ada di zoo. Ya, kasih spesifikasinya. Oke, sekarang changing behavior, decrease natural instinct. Kayaknya sama lagi nih ya. I know. I know Ibandu itu, they have to merelakan. Apa namanya? Hewan apa namanya? Dibuat dimakan harimau. Gak tahu. Jadi, hewan lain, akhirnya dibuat makan hewan lainnya gitu. Karena memang udah nggak bisa mencupot makanan. Oke, berarti bisa bilang misalnya spesifikasi zoo. Misalnya tadi contohnya lagi. Tadi dari Mr. Bobby ya. Thank you, misalnya. In Bandung, other animal is given gitu ya. Animal is... Sebagai bahan makanan hewan yang lain di situ. For other animal gitu ya. Ya, maaf ya. Ini muter-muter ada animal is given per animal. Nanti disesun lagi lah ya. Oke. Terus, lagi. Changing behavior yang tadi. Animal depression. Atau ini kita... Udah cukup kali ya. Changing behavior nih hubungannya sama apa? Aggression mungkin nggak sih? Kalau changing behavior itu jadi agresif. Jadi, misalnya jadi marah. Karena dia misalnya kept in cage. Jadi, lose freedom. Lose freedom. Akhirnya dia behavior. Dia marah gitu ya. Atau dia nggak betah. Dia bete. Akhirnya changing behavior berupa aggression. Bisa nggak kayak gini? Nah, sekarang yang hubungannya sama animal aggression. Biasanya apa sih? Cancing behaviornya akhirnya berupa aggression. Nah, biasanya apa sih yang dilakukan oleh zoo kalau animalnya berupa agresif gitu? Bisa coba. Give sedative drugs. Misalnya. Example of sedative. Inject sedative drugs. Medication ya. Given to animal. Nah, kalau sedative dikasih berarti dampaknya apa lagi buat animal? Nggak happy juga ya dia? Kasih ya. Oke, kalau misalnya example of sedative. Kayaknya masih bisa dikembangin nih. Terus kalau misalnya diagresif, terus dikasih sedative, terus what happened terhadap si animal tadi? Lower quality of life bisa? Yeah, quality of life. Lower quality of life. Cukup ya. Nah, ini teman-teman udah. Ada nih potongan-potongan idea yang menurutku sudah mulai padu nih. Tinggal dihubungkan aja nih. Kayak abuse of minimal welfare. Karena dia di cap in case. Dia yang raise freedom. Akhirnya depresi gitu kan. Depresi ini kan animal welfare. Jadi ini supporting. Topik ini. Kemudian dia di artificial environment. Dia nggak bisa sesuai dengan alaminya. Dia nggak bisa survive. Contohnya pas hunting. Contohnya ini. Pas di, abis di zoo dirilis ke world. Eh, ternyata nggak survive. Misalnya terus lagi. Anaknya itu forced entertainment. Akhirnya harus kontak sama human. Eh, jadi gampang sakit. Kasih contoh. Nah, tapi ini kayaknya nggak berhubungan ya sama ini. Ini kayaknya boleh bisa dikasih contoh buat yang ini. Iya. Ini juga nih. Specific cases juga nih. Specific cases where animals getting sick. Kasih misalnya ada statistiknya atau apa. Boleh didetailkan di situ. And then, ya oke. Sekarang terakhir. Bagaimana opini kita terhadap hal ini? Apakah teman-teman... Oke, kan di sini ada seperti ini kan. Should be closed down. Sudah gitu ada yang bilang, Zeus can be useful in protecting wild animals. Nah, sekarang kita menurut teman-teman, menangkapi ini gimana? Apakah, ya ini emang setuju. Emang harus ditutup aja. Atau sebenarnya ada rebuttal dari diri teman-teman terhadap kasus yang sudah kita diskusikan tadi. Yang kedua, Miss. Yang kedua, oke. Gimana Miss Ana? Karena kan walaupun adizu, tapi kesehatannya dijaga, makanannya dicukupi. Oke, berarti ada satu opini di situ. Berarti... Berarti... Berarti oke, as long as... Ensure... Apa? Animal well-beingnya. Iya. Ya. Berarti sebenarnya, ya gak apa-apa di zoo gitu. Yang penting... Nah, ini harus bisa menjawab ini. Misalnya, animal well-beingnya dijaga dengan apa? Misalnya, kalau yang depression, berarti gimana sih caranya menangani depresi di animal? Ya. Karena kita kan berusaha, kalau gak setuju, ya emang sih, memang seperti itu. Tapi seharusnya begini. Itu kan pendapatnya. Oke. Misalnya, dia depression animal well-being. Gimana cara kita ngebantu animal from getting depression? Ada gak sih? Mungkin Miss Bulan tahu gak? Animal... Eh, dokter pet. Iya. With veterinarian. Kita nari ini, ya. Oke. Ayo, ada. Kemudian. Ini ada idea, kira-kira. Ada yang sangat setuju bahwa bahwa zoo should be closed down? Nah, intinya gitu. Jadi, ketika kita punya ada buat zoo, kita harus bisa menempatkan diri di pandangan itu. Kira-kira, kenapa ada pandangan seperti itu? And then, kita respon terhadap pandangan itu kita gimana? Posisi kita gitu ya. Nah, kalau misalnya ada yang dua seperti ini nih, kebetulan sesuai aku juga menunggu mungkin teman-teman mungkin masih setuju ya ada yang susah ini dugaan aku. Nah, biasanya kalau aku seringnya, bagian yang aku benar-benar setuju aku taruhnya di belakang. Kenapa? Karena nanti jadinya ini opini kita melawan, melawan gitu ya, opposing the first view, itu akan menjadi bridging kita ke the next view. Nah, jadi pas the next view baru aku setuju. Biasanya aku kayak gitu. Tapi teman-teman, boleh kalau saya punya cara lain. Tapi aku biasanya seperti itu. Nah, ini sudah punya nih. Sudah lengkap nih menurutku, udah tanya untuk dibikin kalimat. Nah, boleh sekarang teman-teman bikin kalimat untuk yang ini aja ya. Untuk yang paragraf pertama sampai terakhir. Sampai example ya. Boleh langsung. Nah, teman-teman boleh pilih yang mana yang mau teman-teman pilih. Misalnya, pokoknya topiknya adalah Abyss of Animal Welfare. Boleh pilih yang karena ini, boleh pilih yang karena ini, boleh pilih yang karena ini, karena ini yang tadi sudah kita diskusikan ya. Boleh teman-teman. Tulis task 2 ya. So, 15 minutes. Ya. Pas 2, 1 paragraf. 15 minutes ya. 2 paragraf 30 menit. Sisanya buat conclusion sama introduction. Boleh ya, body paragraph yang ini aku kasih lakus 15 minutes. Silahkan teman-teman tulis topic, reason, example sampai on opinion. Nanti kita bahas di sini sedapatnya. Nanti kalau misalnya ada lebih, aku kasih feedback kayak biasa ya. Nyusul. Silahkan ya, teman-teman. Ntar boleh kirim di chat. 2 body paragraph atau satu? Satu aja. Satu aja yang ini yang tadi kita udah bahas ya. yang ini aja tadi. Saya kan semua enggak nih reason-nya. Cukup ya. Sampai bawah. Sampai topik. example-nya kalau teman-teman tahu example yang lain boleh. Kuturnya tadi apa? Topik, reason, example langsung ya sama opinion ya. Iya. Boleh kalau misalnya itu bikin pekalimat satu persatu baru terakhir digabungin. Miss, boleh tolong diser dikit aja ke atas. geser ya. Yang mana tuh? Ini enggak kelihatan ya? Aku ilangin aja deh. Ini enggak? Bentar. Gini? Mau lihat soalnya? Oh, oke. Oke, aku coba bikin ini aja deh. Bentar ya. Udah, udah kelihatan Miss. Ini kekecilan ya. Ini kelihatan enggak tapi? Udah, udah. Makasih. Oke lah, gini ya. Oke lah. Oke lah. Oke lah. Oke lah. Terima kasih. 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 Okay. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. the existence of the zoo can also protect the animals there, the manager should always carry out regular health and mental check-up for the animals for the animals aja udah oke, kita coba lihat lagi dari awal secara gramatik gak banyak issue in the zoo, animals are forced to interfere with people who come oke, jadi lebih karena divorce jadi depressed ya for instance, after two hours of an investor oke the lions the lions ini terlalu kurang be cautious secara mungkin lebih spesifik, misalnya berapa persen atau misalnya ada sebutan misalnya two lions at the Surabella were reported to be sick and died at the zoo the veterinarian who treated him who examined him boleh ya kita ganti sedikit biar lebih tinggi yeah assessment him said the cause said the cause of the death was depression oke jadi dia depresi tapi kan ini yang di build sebelumnya adalah dia sampai mati loh gitu dan matinya karena depresi karena entertain gitu ya nah even though the accident of the zoo can also oke nah ini ya kurang kurang pas disini pakai even though mungkin misalnya gini meskipun demikian however however gitu ya the accident of the zoo can also protect the animals the wild the animals apa the animals protect the ini kan ini kan ini more bridging ke next paragrafnya kan can be used in protecting wild animal protect the animals from protect the animals and the manager should always carry out regular health and mental checkups for the animals gitu ya however oke thank you Mr. Bobby gini ya welcome veterinerian ya bener ya oke oke banyak ya teman-teman terima kasih nanti sisanya aku ini oke eh Mr. Bobby kirim dua kali ternyata ya oke Mr. Ms. Bulan kan tadi yang veterinerianya some parties argue that you should be shut down should be shut down shut it down due to an indication of animal right issues there are several evidence revealing that the zoo management are not are not treat treat threat itu ancaman do not mau kasih the animal appropriately take different ecosystem oke 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 atau gabung aja pake satias for example lebih sebenarnya ini lebih lebih enak aja for example the different ecosystem they live in gitu ya they are several management not film for example different they live in every species have different preferences in diets reproduction oh banyak sekali in diet reproduction behavior nest and social interaction which is most of that cannot totally be fulfilled in terpenuhi gitu ya in captive area captive area itu zoo ya Miss ya sumana tiger needs large habitat in rainforest for hunting but in the zoo this individual was put ya they are put aja they are put they are put in small catch driving driving stress causing them stress bisa causing them causing stress gitu ya causing saya gak pake floor disk lagi and in serious condition may harm the zoo keeper bisa membahayakan penjaganya ya despite the negative nih bisa pake despite the negative impact zoo is part of exit to conservation to preserve animal genetics so instead of closing it down ya improve the habitat quality are more essential oke improving the habitat quality is more essential aku baca ulang ya should be shut down should be shut it down pasif kan ya new to several evidence that revealing that zoo management do not treat animal properly ya for example in terms of different ecosystem every species have different preference and diet oke semata tiger needs large habitat in rainforest for hunting but in the zoo hunting oke but in the zoo they are put in small cage causing stress and in serious messing my hand the zonekeeper oke thank you miss sebulan aku kecilin dulu oke next masih bisa lagi setelah miss bulan di bawahnya ada oke dari mister novel oke zoos may bring several drawbacks coba dingin berapa kalimat ya berapa kata ya panjang nih oke zoos may bring several drawbacks due to animal welfare abuse oke bring several drawbacks due to animal oke the captivities in zoo cannot perhaps perhaps support the life of animals decreasing the wild instinct lowering ya kalau itu lebih cocoknya lowering the survival instinct their survival instinct gitu lebih enak instinct taking an instant in a case oke gak usah pakai lagi for instance aja deh it'll be for instance while the two predators such as tiger were captivated those will not survive in the wild when once they are released ya expected to die kayaknya kurang pas disini oke oke ini boleh sir tapi ini akan lebih bagus kalau misalnya dikasih spesifik kayak misalnya di zoomana waktu itu dia ngambil tiger gitu ya terus tigernya dilepasin lagi ke alam eh ternyata kayak 40% dari mereka mati dalam jangka waktu 2 minggu misalnya jadi lebih spesifik ini sebenarnya udah bagus cuman akan lebih baik lagi kalau lebih spesifik example-nya oke ini another example oke so your opinion belum ya mister the artificial sanctuary may mostly exploit them may exploit them such as dolphin show which is the species is from by catch oke kurang paham yang ini may mostly exploit them exaggeratedly may exploit them aja ya karena udah udah exploit berarti berlebihan ya such as dolphin show which is the species is from by catch ini aku kurang paham kalimat ini bisa tolong di clearin ini maksudnya apa mister itu maksudnya by catch itu istilah buat apa penangkapan yang gak sengaja kayak gitu itu belum selesai sebenarnya oh belum oke coba tajim aja dulu ya mungkin mungkin apa ya ini aku kurang menangkap hubungannya mungkin bisa dipikirkan lagi ini apa dan nanti tambahin opinionnya ya mister ya oke thank you bisa lagi bisa lagi ya perlu aku enaknya gini oke miss Daski being kept in a small cage for animals oke miss yang bawah yang itu ada salah oh jadi yang bawahnya lagi ya being kept in a small cage for animals is one of my way to zoo oke keeping animals oke oke ini agak ini nih partisipalnya agak kurang pas subjeknya coba ya keeping animals cage is one of the primary reason why the zoo is considered as harmful and needed is considered as harmful and needed need to be closed down and need yeah this will lead to further mental health issues accurate to the animals and threaten its welfare threaten their welfare boleh lah animals plural ya biar aja ya to further mental health issue occur to the animals and yeah threatening their welfare as covered by CNN 2019 night specific health of the cypress dolphin at new york aquarium experience a severe depression due to being catch in four california meters aquarium for more than three years this result a short period of placement and is considered an abuse and then you give your opinion yang bisa bridging ke next view nya ya oke lagi ada lagi ada lagi ada lagi oke miss nirma oke terakhir ya teman-teman nanti sisanya aku susulin aja susulin eh salah mana tadi sorry salah kopas nah tadi chatnya oke scrolling lagi sebentar sebentar mana tadi ya miss nirma oke ini sus are considered cruel by some oke copy dulu oke sus are considered cruel by some people ya and should be classed them as abuse as it abuses as it as it abuse are they ya karena sus ya they abuse animal rights and welfare ya it is because sus confine animals ya confine mengurung ya animals in a confine animal tapi ini double-double miss mungkin in confine animals in small artificial environment environment oke and lose their freedom oke ini kan lagi ngomongin zoo ya there nya disini khawatirnya jadi kurang abigo nih there nya tuh ke zoo apa ke animals innya kurang tepat jadi misalnya kita bisa jadi in zoo confine animals in a small if no making causing the animals to lose causing the animals to lose their freedom nah kalau ini there nya spesifik ke animals as wild creatures as wild creatures detect to make animal depressed oke oke aku mau kuat aku kurang paham yang ini sebentar ya aku baca dulu zoo confine animal in a small artificial environment causing the animals to lose their freedom oke as wild animal karena karena dia animal wild animal jadinya hal tersebut membuat mereka depressed gitu ya misya used to used to natural habitat it tend to make them ya oke karena wild animals itu terbiasa sama natural habitat ya hal ini menyebabkan mereka depressed for example in worldwide zoo in amazon oke in announced the death of aquatic snake caused by the incompatibility of aquatic environment in the artificial lake in the zoo with the aquatic animal as natural habitat oke taruh aku lihat example-nya ya disini for example in worldwide zoos in amazon in announced the death the death of aquatic snake caused worldwide zoos in amazon just announced gitu misalnya ya bisa bilang kayak gini just announced the death of aquatic snake caused by the incompatibility of the aquatic environment in the artificial lake oke gini aja biar lebih incompatibility of the artificial aquatic environment lake-nya gak usah lagi in the zoo with the aquatic environment in the amazon river oke as their natural habitat in my opinion even if human make zoo as closely as possible to animal natural habitat they will not make animal's field in their natural habitat because of their instinct oh berarti miss 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 nirma tadi ya setuju ya sama ini oke thank you miss nirma oke yang lainnya aku susurin aja ya nanti di notesnya karena sudah jam 7 lewat oke baik terima kasih teman-teman yang sudah bergabung malam hari ini senang banget malam ini kelasnya interaktif sekali. Sampai ketemu lagi kapan-kapan di next session ya. Bye. Terima kasih, Mies. Terima kasih, Mies. Terima kasih, Mies. Terima kasih, Mies. Terima kasih, Mies.